Pemirsa Satuan Unit Narkoba Polres Minut, Sulawesi Utara berhasil menggagalkan peredaran narkotika golongan 1, jenis ganja sebanyak 1,4 kg di bumi Tonsea. Barang haram yang diduga dari jaringan Binjai, Sumatera Utara ini sebelumnya dikirim melalui jasa pengiriman paket. Satuan Unit Narkoba Polres Minut Kabupaten, Binjai Sautara berhasil mengamankan pelaku berinisial JJ alias Januari, 33 tahun asal Labuhan Ratu, Kota Bandar, Lampung. Usai menerima paket dari layanan ekspedisi berisikan 1,4 kg ganja. Tersangka diamankan polisi bersama barang bukti pada Kamis 14 Desember 2023 pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Tepatnya di Perumahan Agape Gria, Desa Tumaluntung, Kejamatan Kauditan, Minahasa Utara. Pada konferensi pers yang dipimpin langsung Wakapol Res Minut Kompol Sugengwayudi Santoso didampingi kasat narkoba, Ibtudeki Kilanta membenarkan. Paket kiriman ganja tersebut dikirim dari Deli Serdang atas permintaan tersangka JJ. Dari hasil pengembangan diketahui pengiriman uang untuk pembelian paket ganja sebanyak 3 juta rupiah dilakukan JJ. Pada 7 Desember 2023 kepada ZE alias Erlan yang beralamat di Binjai, Sumatera Utara. Dengan cara memesan dari wilayah di luar hukum Polda Sulawesi Utara. Ketika barang itu sudah sampai dan kita melakukan teknik penyamaran, didapatilah satu pelaku yang sudah kita tetap mengembangkan sebagai pesantar. Saat itu anggota kita melakukan kegiatan under cover by, kemudian dapat penyamaran dan diamankan satu kotak paket. Dan saat itu dibuka ternyata isinya berisikan ganja total keseluruhan adalah, total keseluruhan berat bersihnya adalah 1,4302 gram. Dari hasil pengembangan, polisi juga mengamankan Ika alias Kalingkongan umur 31 tahun warga desa main Likupang Timur. Dimana tersangka juga turut terlibat memberikan sejumlah uang kepada tersangka JJ sebesar 1 juta rupiah untuk membeli barang haram tersebut. Kedua tersangka dikenakan Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Minasa Utara, Brian Umbo melaporkan untuk Kawanua TV.